Secara saya, sebagai bagian dari ikhtiar saya, saya telah sembuh dari COVID-19. Pada tanggal 23 Januari yang lalu, saya dinyatakan sebagai pendidikan COVID-19, lantas saya sembuh pada tanggal 12 Februari yang lalu. Dan alhamdulillah program Plasma Convalescent, sebagaimana kita ketahui bersama, mendapatkan pasien yang cukup menyimpilkan. Artinya pasien yang telah dalam kondisi yang cukup berat, itu bisa ditolong dengan pemberian plasma. Oleh karenanya, kita semua yang telah sembuh dari COVID-19 atau sebagai penyintas COVID-19, diharapkan secara sukarela bisa bersedia atau ikhlas menjadi pendona. Karena ini penting sekali bagian dari program kita untuk membantu sosial kita yang membutuhkan doma. Nah, ini juga penting karena obat sekarang klinis juga belum tersedia, proses vaksin juga masih berjalan. Dan plasma ini adalah salah satu solusi atau alternatif bagi penderita yang mengalami dan not COVID-19 yang relatif, yang masuk kategori, sedang kalah berat. Kemudian yang kedua, kita juga menyampaikan terima kasih lewat imbauan dari Bapak Wakil Presiden pada tanggal 18 Senuari yang lalu, bersama dengan Pak Pak Min KPMK dan juga Ketua PMI, yang telah menjadikan program Donald Plasma Convalescent ini sebagai gerakan nasional. Dan saya mengimbau kepada mereka yang pernah menjadi penyintas. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!